Intro Ratusan masyarakat menghadiri acara reses silaturahmi pertemuan antara masyarakat dengan wakil rakyat yang duduk di DPRD tingkat 1 Sumatera Utara yang mewakili Dapil Medan 1. Acara ini berisikan sesi tanya jawab mengenai masalah yang ada di daerah Kelurahan Titipan, mengenai BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat, terkait permasalahan ada yang mendapatkannya dengan cara gratis, ada juga dengan cara berbayar. Reses ini digelar di lapangan voli Kelurahan Titipan Kecamatan Medan, Delhi, Sumatera Utara. Bah Rumsyah dari fraksipan mengatakan bahwa jatah jam kesda berjumlah 11 ribu, namun tidak dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan sehingga oleh Dinas Kesehatan Provinsi dialihkan ke Kabupaten Langkat. Keputusan tersebut membuat Bah Rum kecewa dengan pemerintah Kota Medan. Menurut penjelasan Bah Rum, pihaknya telah meminta kepada pemerintah provinsi untuk menambahkan kuota sebanyak 200 ribu untuk masyarakat Medan. Reses masing-masing ini diperuntukkan bagi seluruh anggota Dewan untuk turun ke daerahnya masing-masing guna menampung aspirasi dari masyarakat terkait kemasalahan yang terjadi, yang semuanya akan disampaikan ke sidang paripurna untuk dibicarakan dan disampaikan ke pemerintah eksekutif. Pertama-tama memang gak gratis dapat dari Kepling, terus pembaruan baru saya gak dapat lagi, terus bayar, masuk BPJS yang bayar. Saya pikir sudah dapat dari pemerintah, saya gak bayar lagi gitu, kirain gak berjalan terus. Rupanya kemarin itu mau coba ubah data, ternyata harus bayar yang lama, sedangkan yang lama sudah kena sampai 3 juta. Di depan provinsi itu juga ada namanya jatah jam kesda. Nah kemarin jatah ke Medan 11 ribu gak dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan, itu yang kita kecewa kepada Dinas Pemku Medan. Akhirnya jatah provinsi lari ke langkah, Pak Iwan. Jadi kita minta nanti di 2019 supaya pemerintah provinsi itu menambah lagi kuota untuk Medan. Karena Medan masih ada 200 ribu masyarakat lainnya yang belum dapat. Kalau APB di Medan saja, kita gak mampu meng-cover sekalian. Makanya nanti minta APB di provinsi dikawal untuk menambahkan anggaran untuk KIS 2019. 11 kecamatan daerah pemilihan saya. Nah ada dua pintu masuk dari masyarakat itu untuk menyampaikan aspirasinya, yaitu terutama melalui Musrembang. Ada namanya Musrembang Kelurahan, 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 Kecamatan. Kemudian ada Musrembang Kota, baru provinsi. Nah namun saya lihatkan selama ini Kelurahan ini gak pernah mengundang, seharusnya mereka mengundang ketua pimpinan-pimpinan partai. Sehingga mereka tahu apa kira-kira masukan-masukan dari masyarakat-masyarakat kelas di bawah ini. Kan gak, selama ini kan gak pernah kita dengar begitu. Nah inilah, kita sampaikan kepada mereka. Nah sekarang mereka udah menembelai mata, oh begitu rupanya. Artinya selama ini Kelurahan tidak pernah peduli. Kepling tidak pernah peduli. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Artinya dia sentara dengan lurah. Terima kasih.